Intro Halo, selamat malam semuanya Jumpa lagi dengan saya Melita Mulyani di RF Channel On Youtube Apa kabar nih hari ini semuanya? Oh iya, sebelum mulai Saya mau nge-text dulu untuk suara dan video saya Apakah sudah jelas? Boleh dong, tolong di-comment Gimana Bapak-Ibu? Tahun 2020 udah berlalu nih Akhirnya kita tahun 2021 ya Rasanya cepat banget Oh iya, sebelum mulai Saya mau absen dulu nih Hari ini ada daerah-daerah mana aja ya Boleh tolong dong di-comment Biasanya ada nih Jakarta Mana suaranya? Halo Jakarta Medan Pekan Baru Malam Ada yang dari luar negeri Yang kemarin ada Taiwan Oke Gimana tahun 2021 Antusias untuk menyebut 2021 Tentunya kita semua berharap Supaya Corona cepat berlalu Dan perekonomian kembali membaik ya Halo Pak Salam malam dari BSD Semenep, Jakarta Halo Ada dari daerah Bandung Halo Kalimantan Halo Pak Hari ini kita mulai jam 8 Gimana udah pada makan malam Kayaknya lebih enak ya Kalau kita mulai dari jam 8 Jadi semuanya udah balik ke rumah Terus udah bisa beres-beres dulu Udah bisa mandi dulu Udah bisa makan Oke Oke Suara dan video saya udah jelas Sebelum kita mulai Mengundang narasumber pada hari ini Sudah ya Sepertinya sudah jelas Oke Hari ini Kita akan membahas Sesuatu yang seru banget Dan kita kedatangan Dua narasumber Wah Siapa ya Pasti penasaran kan Kita akan bahas Mengenai simple trading Dan simple investing Tentunya Bagi para pemula Sehingga kita bisa belajar Bareng-bareng lagi nih Di tahun 2021 Mengawali 2021 Semoga kita bisa Berinvestasi dan trading saham Oke Kita undang narasumber kita Pada hari ini Pak Ryan Philbert Dan Pak Nicky Halo Pak Selamat malam Yes Selamat malam Selamat malam Selamat malam Semuanya Selamat malam Oke Oke yuk Silahkan Mel Selanjut Mel Dimana nih hari ini Kenapa sih Pak Hari ini kita ada Dua narasumber ya Berarti ya Saya kan gak termasuk Kenapa ya hari ini Kita membahas apa ya Kayaknya Hari ini unik nih Kayaknya nih Biasa kalau ada Pak Ryan Didempingi oleh Rekannya Waduh Ini pasti ada sesuatu nih Yang mau kita bahas Oh sebelumnya Saya lupa Saya tanya-tanya dulu Keadaannya Gimana Pak Ryan 2020 kemarin Tahun baruan Tahun baruan Saya ada di lapangan Sebelah rumah saya Jadi Kita gak kemana-mana Dan memang Sembersihnya sih Kita semua harus aware ya Karena Per hari ini Kalau gak salah Ambus berapa ya hari ini Ada Corona yang update Kayaknya 10 ribu ya Oh oke Ya perharinya Dan memang Ini menjadi suatu hal Yang mengkhawatirkan Kemarin saya sempat Ngobrol-ngobrol nih Mel Sama teman saya Di Surabaya gitu ya Dia Punya akses Kepada banyak rumah sakit Di Surabaya Begitu Baru dia Live gitu kan Google Meetnya Omongan pertama Langsung Gak usah keluar rumah Kenapa nih Tiba-tiba ngomong gitu Ini Surabaya Sudah penuh nih Jakarta bisa lebih Parah lagi Mesti hati-hati Ya mungkin Ini menjadi suatu awareness Ya karena Beliau memang Salah satu Salah satu orang Yang lumayan lah Dalam bidang Akses gitu ya Dan Sudah memberikan awareness Itu sih Mestinya kita Mesti hati-hati Dan Kayaknya per hari Senin Kan kita sudah mulai Ada yang namanya Diperketat kembali ya Jadi ada 25% saja masuk Gitu ya Itu Harus kita Harus kita patuhi Tidak ada kata tidak Gitu Ini menjadi suatu Pesan-pesan penting lah Buat kita semua Kayaknya sih ya Ya tetap patuhi Protokol kesehatan ya Pak ya Kalau memang ada Yang mendasak dan arjen Untuk keluar rumah Ya tetap patuhi Peraturan kesehatan Itu ya Iya Kesehatan itu mahal Dengan baik Betul Sudah diberikan dengan cuman-cuman Kalau parahnya tadi katanya Di lapangan seberang rumah Kalau paniki Seperti apa nih Jangan Gak boleh kopi loh Gak boleh di lapangan Seberang rumah lagi Belakang rumah boleh Iya boleh Boleh Saya tahun baruan Mendengarkan Kembang api Dari yang di luar Bukan saya yang nyetel sih Saya sibuk audisi Tombong banget Siap-siap Audisi apa nih Ayo kita kepoin bareng Ini kepoin Jadi selain investasi Juga saya pecinta seni Dan pecinta teater Keren Siap-siap Aduh Jangan-jangan nanti Udah sebentar lagi Jadi artis nih Pak Ryan Boleh lah kita undang Nanti sering-sering Udah jadi artis ya Ini kapan-kapan Boleh dengerin Niki nyanyi loh Niki ini mantep loh Kalau nyanyi loh Udah Jadi boleh kita suruh Kapan-kapan nih Kayaknya boleh ada juga nih Live music Di R.A. Channel nih Pas rahat gitu ya Supaya gak bosan Investasi aja ya Ngomongnya serius-serius aja Kali-kali boleh ada Seni-seni sedikit ya Iya Tapi jangan salah loh Pak Ryan, Pak Niki Investasi dan trading Itu juga adalah seni loh Jadi kita nih Yang bikin buku Siap-siap Oke Oke-oke Sekarang nih Sebenernya kita Disini mau bahas apa sih Pak Ryan Iya oke Mungkin dari saya dulu ya Jadi Mel dan kepada Teman-teman di R.F. Channel Sebenarnya Di tahun 2020 itu Kami sudah Prepare nih Bareng sama Tim lah ya Salah satunya Dan Niki juga Kita ini Ber-6 Totalnya 6 orang itu Kita nulis buku sama-sama Yang menarik Ketika kita Tulis buku Kita cuma punya tema Yang saya lepas Kepada semua Rekan-rekan itu Saya bilang Kita harus bicara Mengenai trading Dan investasi Tapi kita gak boleh janjian Jadi kita gak beli janjian nih Jadi Ryan nulis apa Niki nulis apa Cuma pokoknya Kita bebas Dengan tema Trading atau investasi Nah Jadi akhirnya Pada satu waktu Akhirnya kita Kumpulkan sama-sama Gitu ya Dan ya Akhirnya menjadi Tujuh bab Yang saya kira Sangat menarik Kenapa? Karena pertama kali Bab-babnya semua Dikumpulkan ke saya Gitu Saya langsung bisa Menerka-nerka Bahwa Oh ternyata Walaupun kita ini Setiap hari Bisa sering ngobrol Setiap kali kita Saya banyak belajar loh Dari Niki Niki ini Sakti sekali Kalau bagian Ngolah data Pakai Excel Dan Python Jadi Niki ini bisa Bisa ngerjain Excel itu Tanpa menggunakan mouse Itu saya bilang Prestasi luar biasa Saya belajar pivot Belajar pivot juga Dari Niki gitu Waktu saya pertama kali Menggunakan VLOOKUP Niki bilang Wah itu udah kejadul om Itu ilmunya Udah obsolete Kayak antivirus Kurang ajar gitu Jadi Yang terjadi adalah Menjadi satu Satu buku Dengan total Setujuh bab Total halamannya Saya agak lupa Tapi rasanya Kalau tidak salah Lebih dari 200 Dan buku itu Bernama Simple trading Simple investing Artinya Kita bicara Bagaimana Bicara dengan cara Yang sangat sederhana Kita harus dipaksa Untuk bisa Mengkomunikasikan Satu bab Dengan gaya kita Masing-masing Tapi harus Dengan sudut pandang Seorang yang pemula Dan ingin Ngajarin ke orang lain Nah Jadilah sebuah buku Simple trading Simple investing Yang Kita sudah rencana banget nih Pengen Untuk keluarin Di tahun 2020 Eh Begitu kita udah Masukin ke penerbit Sebenarnya sudah ada Wacana tuh Untuk di 2-3 bulan Dari bulan kita Submit Yaitu di bulan Januari Menuju Februari Untuk keluar Wah gak taunya kan Corona Tapi masih tetap Maksa Sebenarnya ke penerbit saya Ayo tolong tetap Keluarin Nah gimana Kita sih sudah selesai audit Sudah selesai edit Tapi Penerbitnya tutup Jadi penerbitnya kan Gak boleh buka Gak boleh operasi kan Masih cetaknya Gak bisa jalan Akhirnya kita jadi Tidak bisa Akhirnya Baru bisa Kita push Untuk keluar di Bulan Januari Tahun 2021 ini Jadi buku Simple Trading Simple Investing itu Adalah 6 orang penulis Dimana 6 orang penulis itu adalah Kita namakan menjadi Timnya saya Dengan latar belakang Yang jauh berbeda Saya sendiri Saya mungkin Sarjana seni rupa Gitu Kalau Niki Lengkap Lebih lengkap Background dalam ekonominya Gitu Dan hari ini Banyak di dunia Derivatif juga Lalu ada juga Memang Dasarnya Justru seorang Digital Marketing Tapi suka dengan Investasi Karena menurut saya Profesi apapun Ujung-ujungnya itu Mesti invest Kalau enggak Uangnya enggak kumpul Jadi Kita membebaskan diri Dengan pengalaman kita Bahkan ada orang Biotek juga Bukan biotek ya Tapi Kalau enggak salah Teknik pangan gitu Ikut untuk membuat Buku ini Jadi Buku ini Memberikan suatu Nuansa-nuansa Bagaimana caranya Melihat Yang namanya Trading Dagang Atau investasi Di pasar modal Khusususnya gitu ya Meskipun sebenarnya bisa Diaplikasikan sih Pada industri lain Itu dengan cara yang Sangat sederhana Dalam tujuh bab ini Jadi ya Sebenarnya Sampai dengan Akhir bulan Kita ini Pingin Pingin ngajak Untuk teman-teman semua Untuk bisa Membeli Buku simple trading Simple investing Yang akan kita Kirim sama-sama Itu Agak lupa ya Tanggalnya berapa Tapi kalau enggak salah Puluhan Januari Itu akan kita kirim Sama-sama Dan Nanti Setiap Setiap dari penulis ini Akan kirimkan Yang namanya Audiobooknya Jadi Dari babnya Niki Niki akan cerita nih Dengan Dengan audio Dan juga Teman-teman bisa sambil Baca Nah harga bukunya itu Rp99.000 Dan bisa di order Nanti Keterangan ordernya Minta tolong Segera ditampilkan Biar teman-teman Bisa untuk order Dan nanti Kalau teman-teman Order buku simple trading Simple investing Selain dapat Audiobook Ini di Kalau misalnya Beli buku nanti Bukan pre-order itu Tidak akan ada Audiobooknya Audiobooknya akan Dibuat terpisah Menjadi satu course Rp350.000 Dan juga Nanti di bulan Februari Kita akan ada Live webinarnya Kita akan bikin Webinar dalam Satu hari penuh Itu Nanti setelah Tanggal 16 Kalau tidak salah Akan dijual dengan Rp350.000 Jadi Anda bayar Rp99.000 Untuk buku ini Dan Anda akan dapat Rp700.000 Kurang lebih seperti itu Jadi Silahkan Untuk bisa memesan Buku ini Karena Menurut saya Waktu saya baca Waktu saya baca Babnya Niki Itu saya langsung Bisa bilang gini Wah Nik Nggak salah Lo ternyata adalah Orang data ya Maksudnya Saya katanya orang data nih Saya memang katanya orang data Tapi Begitu saya baca babnya Niki Saya langsung Oh ternyata Niki ini Sebenarnya orang data nih Dia orang grafik sekali gitu Itu jadi suatu hal yang menarik Buat kita sendiri Waktu nulis Saya jadi Lebih mengenal teman-teman saya ini Gitu ya Jadi ya kira-kira Kira-kira dari saya Untuk membuka Kenapa ada Simple trading Simple investing Live di malam hari ini Kira-kira seperti itu Mel Oke Jadi mantep banget nih Kalau tadi Pas banget sama bahasan kita Kalau Investasi dan trading itu Seperti sini ya Jadi sama kayak menulis buku ini Setiap penulis punya ciri khas Masing-masing Dan tentunya Ini sangat Apa ya Sangat menarik Karena digabung dalam Satu buku yang sama Jadi hanya 99 ribu Kita bisa mengenal Kepribadian Anggaplah kayak Uniqueness dari 6 penulis yang berbeda Begitu kan kok Yes Yes Betul Oke Wah tadi menarik banget nih Tadi Parain ini udah bahas semuanya Saya mau tanya Sampai saya bingung Mau tanya apa lagi Dari harga Pre-order udah disebut Terus Lepas Minas juga udah Itu semua pertanyaan saya Udah di checklist ya kan Oke Saya nanya Kalau gitu Ini Karena promo yang menarik banget nih Dan Paniki kan Salah satu penulisnya Mungkin kita Boleh tanya-tanya sedikit Dike Paniki nih Karena kan Dari tadi Parain terus nih Yang berbicara Paniki belum ke dengeran suaranya Oke Paniki Halo Apakah sudah terdengar suaranya Halo Pak Terus sekali lagi Penyanyi Suaranya harus merdu dong Pak Ngomong-ngomong Tadi suaranya kita akan Terima Pre-audio ya Untuk setiap bab Jadi enak juga ya Jadi kita Bisa denger Sambil di mobil Sambil dimanapun kita ada Jadi kan sekarang kan Jamannya multitasking Sambil bisa ngapain Bisa sambil denger Suara-suara Para investor Dan trader Yang udah berpengalaman Tentunya Kayak denger Storytelling Tapi berguna Untuk menambah ilmu Ya gitu ya Betul Betul sekali Oke Paniki Boleh dong bahas dikit Kira-kira Apa sih ya Bapak tulis Nggak usah Nggak usah Nggak usah detail ya Apa nanti Kita nggak usah beli buku lagi Secara garis besar aja brief Pertama beli bukunya Oke Balik lagi Beli bukunya ya Oke Pasti Saya order deh Saya order Bagus Oke Jadi saya cerita Kalau gitu Jadi Memang Pada dasarnya Saya ini Nggak suka nulis Oke Jadi Waktu diminta untuk Ayo kita tulis buku Sebenernya Om Ryan ini udah Saya menggilnya Pak Ryan Om Ryan Om Ryan ini sudah Minta saya untuk Ayo nulis buku Untuk berbagi ilmu Segala macam Berkontribusi Udah lama gitu Dari yang tadinya Harusnya Satu buku sebenernya Tapi Karena kita Belum bisa Beliin saham secara Langsung 100 lot Jadi kita belinya Satu lot dulu kan Yaudah nulis bukunya Satu bab dulu Kalau gitu Oke Yang saya mau sampaikan Dari Misi saya Dari menulis buku ini Saya mau sharing Bahwa Terkadang Karena ini Simple trading Dan simple investing Saya Pertama saya bahasnya Lebih dari sisi tradingnya dulu Kenapa Karena Saya yakin Bukunya Om Ryan Kan udah banyak ya Investing dan trading Dan dari Teman-teman yang Ikut nulis buku juga Komposisinya Banyak yang Bahas soal Investing Jadi Oke lah Saya mau bahas Soal trading Dan dari Sisi saya Nah disitu Saya Pengen sharing Bahwa Komponen trading Itu ada banyak Terkadang Kalau Kita baru Kenal nih Misalnya saya Lagi ngobrol Sama orang Di Di party Di party lagi Lagi di event Oke Oke Lagi di party Lagi di party Iya Langsung ya Kelihatan di parahnya Ukiah gak bisa bohong Ukiah gak bisa bohong Kalau kita Tempat kopi Iya oke Oh iya Soyo kita tempat kopi Jadi Kalau Ngobrol gitu Kan biasa Biasalah nanya Oke Nama Kerja apa Nah Kalau Ada Ada pembicaraan Yang Tiba-tiba Menyusur Oh kamu main saham Oh kamu investasi saham Atau trading saham Atau apapun lah Oh kamu pegang bitcoin Atau apapun Pasti Yang langsung ditanya sekarang adalah Investasi apa yang lagi bagus Sekarang Itu satu Atau Pertanyaan nomor dua Kalau misalnya Orang tersebut sudah main saham Atau sudah investasi di saham Pertanyaan berikutnya adalah Saham apa yang sekarang lagi bagus Dan kalau Udah dijawab misalnya Saham ini Oke Berarti besok langsung dibeli ya Gitu Hajar kanan Habis itu Udah Sayonara goodbye Gak ketemu lagi bye-bye Padahal sebenarnya Prosesnya itu bukan Bukan seperti itu Kita tuh bukan Ngeliat tren Yang lagi apa sekarang Dari omongan Terus Yang Padahal baru kenal dua detik Dua menit baru kenal Tapi karena Orang itu punya Pengaruh Kita langsung Menghajar rekomendasinya Gitu aja Tanpa kita menggunakan Akal sehat kita Logika kita Dan Ini penting Skeptisisme kita Memiliki Memiliki kadar skeptis Itu penting Untuk menjadi seorang Trader dan investor Jadi Tidak peduli Yang ngomong siapa Saya Om Ryan Sekalipun Sorry ya Kita harus filter Kita harus filter Oh Omongannya gini Jadi Misalnya sekarang Bitcoin sekarang Rp40.000 Kenapa jadi Bitcoin Tapi itu karena Karena itu lagi Tren Misalnya langsung Diomong Bitcoin Tahun ini Ke Rp100.000 Basisnya apa Apa Karena yang ngomong Itu Misalnya Om Ryan yang ngomong Kalau saya pakai Contoh orang lain Kan gak enak kan Sekarang ada orangnya Disini Jadi saya Orang terkenal Ngomongin dari depan aja Pak Bener Iya Kalau ngomongin Di depan Langsung di mukanya Iya Boleh Orang di belakang Iya Harus di depan Jadi kita ini kan Orang-orang hebat Kalau ngomong Harus di depan Kalau ngomongin di belakang Itu kan namanya Nge-goki Ayo Siap Oke balik lagi Berarti kan Kita lihat kan Om Ryan sebagai Influencer di IG Di Twitter Dan Facebook Punya Follower Nah Ibaratnya langsung Bitcoin Tahun ini Ke Rp100.000 Peli sekarang Pasti gak Sedikit orang yang Langsung Circuit Otaknya Ditutup gitu Putus Monkey brain Mode on Monkey brain Mode on langsung Oke bye Belum punya account Buka Itu endorphinnya Langsung nyala Semuanya Langsung Oke Sekarang 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 Padahal Kita harus filter Oke Kenapa orang itu Yang harus kita pelajari Kenapa orang itu Bisa ngomong Bitcoin 100 ribu Basisnya apa Alas atas dasar apa Dia membuat Prediksi Seperti itu Apakah didukung oleh Data masa lalu Apakah didukung oleh Kemungkinan Situasi ekonomi Kedepan Karena Banyak yang berbilang Fiat currency Fiat currency itu Mata uang Normal Rupiah Dollar gitu Fiat currency adalah penipuan Sebentar lagi mati Crypto currency adalah Masa depan Oke Itu Itu alasan mereka Untuk Berkata bahwa Bitcoin akan 100 ribu Dollar akan 0 Rupiah akan 0 Oke Tapi Apakah itu Ada pendukungnya Dan apakah Trendnya terlihat Seperti itu Penyerapan Crypto currency Belum seluruh negara Dan negara yang Sudah mulai menyerap Crypto currency Apakah Penggunaan Mata uang Di negara tersebut Semakin berkurang Jauh Saya rasa belum sih Nah Jadi Gimana Mengertiannya Nah Itu Balik lagi Berpikirlah secara kritis Bagi tiap orang Apa yang saya ucapkan sekarang Nah Juga diterima secara kritis Diolah lagi Bener gak yang saya ngomong Apa Emang bener Penyerapan Crypto currency Di tiap negara itu Belum semuanya Siapa tau udah semuanya Siapa tau saya Bukan bohong Tapi Saya bukan tau segalanya Mungkin yang saya tau kemarin Benar Tapi hari ini Pagi ini tiba-tiba ada perubahan Dan semua berubah Nah itu kan bisa saja Nah di buku ini Saya pengen Bikin sebuah framework Jadi bukan sebuah rekomendasi Bukan Tapi sebuah framework Runtutan Apa sih Yang harusnya dilihat Mulai dari A B C Dan sampai Z Apakah Harus dilihat Investasinya langsung Apakah Harga entry-nya saja Yang penting Nah seperti itu Karena ada banyak komponen Apakah saya bisa bahas semuanya Dalam satu buku tersebut Tentu saja Tidak Tapi Itu merupakan Sebuah step Sebuah kerangka Pola berpikir Untuk Mulai Mulai melangkah Dan untuk Karena ini kan sebuah perjalanan yang panjang Seperti itu Oke Paniki Boleh tanya sedikit gak nih Oh Sebelum saya bertanya Saya ingin Mengingatkan Bagi para penonton Atau para pendengar yang di rumah Yang ingin bertanya Untuk Para Ian atau Paniki Mengenai buku Atau mengenai Trading Atau investasi Boleh langsung Chat di live webinar ini Atau bisa Masuk ke WA ya Oke Pak Kalau boleh tahu nih Bapak Untuk Trading Atau investasi saham itu Udah berapa lama Pak Diki? Kita kenal udah berapa lama? Kayaknya baru Tahun lalu kayaknya ya Baru tahun lalu Baru tahun lalu Saya dari 2010 lah Mulai kenal Mulai kenal Oke Dengan kata lain Di buku ini Bapak menjabarkan Semua pengalaman Bapak Selama 10 tahun Di dalam satu Maksudnya gini Bagi orang yang mau Membaca buku ini Jadi Mereka itu akan Menghemat waktu 10 tahun Untuk belajar dari pengalaman Kan belajar itu Pakai pengalaman Kayak seni gitu lah ya Ada pengalaman Kita corot sini salah Corot sini salah Maksudnya Bapak mengajarkan Tata cara Bagaimana framework Cara berpikir Untuk investasi Dan trading Yang Bapak pelajari Selama 10 tahun ini Dalam buku ini Maksudnya buku ini Berarti benar-benar Menarik dan Bisa kayak Shortcut gitu Ya gak Maksudnya ini Aku nangkapnya gitu sih Kalau ada di cerita Bapak Ya Shortcut Ya gak ada shortcut Si sebenarnya Ya Ibarat pun ini shortcut Memperpendek kan Tetap harus jalan Saya berusaha membagikan Apa yang sudah Saya jalani Baik itu Enak dan tidak enaknya Meskipun Mungkin Ya Yang tidak enaknya Sakit perutnya Lossnya Dan Sedikit traumanya Dan itu macam-macam sih Jadi Itu bisa Sebagai shortcut Untuk mulai Setidaknya mulai Jangan langsung Terjun ke Market Jangan langsung terjun ke pasar Dan belajar secara The hard way-nya gitu Jangan langsung belajar Susahnya Tetap susah sih Tetap perjalanan Tapi Setidaknya Sudah ada Rambu-rambu Bantuan lah Iya Rambu-rambu Rambu-rambu ya Untuk Bagi para pemula Yang ingin mulai Trading atau investasi Supaya Gak melakukan kesalahan Misalnya Seperti yang Dulu dilakukan Seperti itu misalnya ya Jadi kan ini Udah ada kayak rambu-rambu nih Gak boleh belok ini Gak boleh belok kanan Seperti itu Mungkin ada Tata cara untuk Awal-awal harus seperti apa Belajar seperti apa Karena kan Modernisasi saat ini Itu kita sudah sangat muda ya Pak Niki Untuk Maksudnya belajar Gak banyak buku Misalnya kayak Pak Ryan aja Udah menulis berapa banyak buku Untuk kita belajar Kalau zaman dulu Mungkin waktu Bapak masih belajar saham Coba Pak Niki Share sedikit Mungkin Waktu itu Bapak Coba-coba Atau baca buku Atau gimana Saya waktu itu sih Dari seminar Oke Pak Ryan Enggak bukan Oke Datang dari aliran Aliran berbeda Ini Kita datang dari aliran Yang berbeda Gitu Oke Jusuh itu yang menarik Saya Sangat Banyak sih Macem-macem Oke 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 Good Jadi dari aliran Yang berbeda Juga pun Jadi bisa ya Maksudnya menulis buku yang sama Maksudnya dengan Gaya yang berbeda Jadi kita bisa belajar dari Berbagai aliran juga Di dalam buku itu Betul Karena memang Investasi dan trading sendiri Benar yang kata Melita tadi sebut Seni Jadi memang menurut saya itu gabungan dari Science dan juga seni Banyak sih yang berpengkata bahwa Ini adalah art and science Of Investing gitu Kenapa Dibilang art and science Karena Tetap ada science-nya Tetap ada penelitian Data yang dikumpulkan Reset Apalagi dengan sekarang Udah makin banyak kan Dengan era teknologi Kita sudah makin Data minded Nah dengan data minded ini Data yang Kita tadinya gak bisa akses Kita jadi bisa akses Data yang tadinya kita gak bisa olah Sekarang kita bisa olah Dan Itu science Tapi Tetap ada art-nya Art-nya adalah Saat kita mengolah data Kita ada Ada decision yang kita harus ambil Parameter apa yang kita harus Gunakan Filter apa yang harus Digunakan Nah itu Art itu Diskresi masing-masing orang Dan itu tidak ada benar Tidak ada salah Yang ada adalah Kelebihan dan kekurangan Apakah trade-off-nya mau diambil Atau tidak Seperti itu Itulah Seninnya Seperti itu Oke jadi Selain itu Kalau beli buku ini pun Kalau kita baca Kita juga bisa mengetahui Parameter dan filter Dari masing-masing penulis Karena kan Pasti berbeda-beda Antara mungkin teknik Investasi atau tradingnya Pak Niki Dengan Pak Ryan Mungkin berbeda Karena kan setiap orang Mungkin punya goal yang berbeda Atau mungkin punya Apa namanya Apa ya Modal juga yang berbeda Atau mungkin Junjang waktu yang berbeda Seperti itu ya Pak Niki Betul Aku Pengen tanya sedikit nih Boleh dong Kasih kisi-kisi dong Maksudnya Tadi kita kan harus berpikir Kritis Berpikir skeptis Ya kan Terus ada framework Boleh dong Satu aja atau dua Framework awal Waktu mulai investasi Apa sih Supaya kita Makin penasaran nih Pas membaca bukunya Oh ini nih Nomor satu Misalnya ada 10 Bapak bahas dua lah Boleh lah Aku Ujiannya kapan ujiannya Ujiannya nanti Pas habis beli buku Pas live webinar itu Live webinar Februari itu loh Kisih-kisihnya ya Jadi Karena Corona yang sudah Setekian lama Sekian purnama Saya lupa Lupa detail Juga sih Apa yang saya tulis Sebagian Secara detail Cuman secara kasarnya Komponen dalam Trading itu Yang pertama kan Satu itu harus Berpikir kritis Dan Yang paling pertama Berpikir kritis Oke tapi mulai Mulainya gimana Mulai kita pasti Selalu Dengan meniru Karena Apalagi Om Ryan Sangat Gimana Katam dengan istilah apa ATM Mati tiru Modifikasi Atau ATP Amati Tiru Plak Oke Saya denger ATP itu Pelajaran biologi loh Begitu ketemu Om Ryan Jadi Amati Tiru Plak Oke Jadi Pertama kan Kita tiru Kita tiru Tapi kita Bukan Terima mentah-mentah Kita tiru Modifikasi Tiru Plak Tapi Direview Ulang Oke seperti apa Jadi Komponen yang kita Harus Bangun Sebenarnya Dari Saat kita Bertrading itu Adalah kita harus Mempunyai sistem Dulu Sistemnya Sebuah framework Dimana kita Satu Saya membagi dua Jadi karena kita Tugas kita Dalam investor Dan trader Saya Menurut saya Investor dan trader Garisnya sangat Abu-abu Tapi saya tidak akan Bahas kenapa Di Webinar Di topikal ini Menurut saya Itu sangat Abu-abu Jadi Yang Tugas kita sebagai Investor dan trader Ujung-ujungnya adalah Eksekusi Praktek Jadi tugas kita Bukanlah Menganalisa Namun Sebelum kita bisa Mengeksekusi Harus ada Basis Kita bukan Tutup mata Lalu Lempar dart Lalu Oh Kalau kenanya Lempar koin Kalau Gambar itu Buy Kalau Angka itu Sell Meskipun ada Penelitian Meskipun ada Penelitian seperti itu Ya Walaupun kadang Ada ya Momen dimana kita Tutup mata pun Beli aja juga untung Ada Momen seperti itu Ada Sekarang Ada Jadi Di sini Frameworknya adalah Satu analisa Karena kita tetap harus analisa Dan dua adalah eksekusi Dalam menganalisa Kita harus menganalisa Apa yang sedang market lakukan Nah di sini saya akan bahas Lumayan banyak Di Tulisan saya Kali ini Dengan Dengan cara pandang saya Melihat market Cara kita membuat framework Menganalisa market Itu sangat banyak Sangat banyak Mulai dari Pasang surut bulan Pasang surut air Laut Sampai Hitung kancing baju Itu Sangat Sangat banyak Poinnya adalah Di Data Kalau Kalau ternyata Dengan Hitung kancing baju Secara 10 tahun Di ujung-ujungnya Eksekusinya profit Ya Berarti itu teknik yang sangat Menguntungkan Karena Data membuktikan hal itu Meskipun tidak Masuk akal secara langsung Karena Pada dasarnya Masuk akal Itu juga Banyak tipuan Di masuk akal kita Karena otak kita juga Ada limitasi Di framework itu Saya membahas Mengenai Gimana cara kita Melihat trend Dan sisi Lemah dan kuatnya Dari pasar yang mana Sehingga kita bisa Bergabung dengan sisi Yang lebih kuat Dan Untuk Untuk Lebih Punya edge Di market Punya Keunggulan Di pasaran Itu dari sisi analisanya Seperti itu Oke Jadi Bukan hanya Tadi apa ATP Pak Lagi Amati Tiru Amati Tiru Plak Amati Tiru Plak Oke Tapi kita juga Analisa dulu ya Sisi lemah Dan Abis diplak Diamati lagi Kalau diamati lagi Ada amati Loh Bukan tiru Plak Loh Oke Amati Tiru Plak Amati lagi Mati lagi Proses Ya Karena kembali lagi ya Setiap trader dan investor itu punya cara masing-masing Mungkin background Apakah background pendidikan seseorang itu mempengaruhi Pak? Sebenarnya bukan hanya background pendidikan dan background background apapun sih sebenarnya Background pendidikan, pekerjaan Tadi kan Melita sempat bilang gambling kan? Saya tidak melihat gambling sebagai sesuatu yang negatif Karena Tidak sedikit profesional fund manager yang backgroundnya dari seorang penjudi Jadi background sangat berpengaruh Mempercayakan duit ke fund manager yang belakangnya backgroundnya penjudi juga Sangat Sangat fenomenal Itu kita tidak bahas disini Kita akan bahas di lain waktu Menarik sekali sih ceritanya buat saya Baik, 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 baik Oke, mungkin di buku selanjutnya ya Pak Niki Pak Rian boleh dicatat nih Pak Niki Tulis buku lagi Nanti kita ketemu lagi Pak Niki Nanya-nanya lagi nih Oke, jadi Pak Niki Menurut Bapak nih Poin-poin yang tadi kan Mengenai parameter, filter Terus ada juga sisi lemah dan sisi kuat pasar Itu berarti adalah poin-poin dalam bab yang paling menarik ya Menurut Bapak yang Bapak tulis gitu ya Walaupun katanya tadi udah lupa gara-gara corona Tapi kayaknya ceritanya banyak ya Ini lupa atau ingat ini? Lupa aja bisa cerita panjang Gimana kalau ingat ya Pak? Memang saya orangnya pendiam Oh gitu Silahkan dibaca Bagi yang menonton webinar ini Nanti silahkan dibaca Apakah omongan saya selaras dengan bukunya Siapa tahu berbeda karena saya lupa Tapi Basisnya adalah Cara pola pikirnya sejalan Mungkin kata-perkatanya Tetap ada Tetap ada modifikasi pasti Setelah saya Tadi siang saya share ke teman saya Teman saya langsung nanya Metode ini ada nggak Dibahasnya di buku Nggak ada saya bilang Karena saya baru belajar metode Yang dia tanya itu Setelah saya selesai nulis bukunya Jadi ya memang Kita harus terus belajar sih Karena balik lagi pasar itu sendiri Dinamis Pasar sekarang Dengan pasar di tahun 80 Itu berbeda Setelah saya belum lahir Pak Diki tadi Bapak ada bahas dikit Saya juga belum lahir Tapi Pak Diki ada bahas dikit Tentang metode Kalau boleh tahu Boleh dong kisih-kisih lagi Wah saya minta kisih-kisih terus nih Nanti Nanti jangan diuji beneran ya Pak Boleh dong kisih-kisih lagi Kira-kira metode apa sih Satu aja kali ini Saya minta satu aja deh Satu aja metode yang dibahas di buku ini Apa sih 24.5 Kita tanyakan lah Untuk jadi ujian Oke nanti Nanti ujiannya ada dua ya Yang pertama Ujian Paniki sama nggak Ngomongnya sekarang Sama nanti buku yang dibaca Jadi nanti kita tes lagi nih ya Ke para penonton dan para pendengar Webinar di rumah ya Paranya jadi saksi ya Pak ya Nanti udah beli Udah pre-counter Terus live webinar Februari Kita tes sama atau nggak ya Kita Kita uji Pak Riki Ingatan Paniki itu bener atau nggak sih Jadi ini Paniki bisa kasih pertanyaan Ke para Para penonton atau pendengar yang ada di rumah juga Supaya pas nanti live webinar Bisa kita tes sama-sama Apakah mereka benar-benar sudah baca bukunya atau belum Oh balik lagi Pak tadi Ke metode Kira-kira metodenya apa Pak Metode Metode Nah ini saya harus ingat-ingat Karena metode kan ada banyak Apa yang saya tulis Oke itu masih rahasia lah ya Masih rahasia Cuman Balik lagi tadi Mana sisi kuat yang di market Ikut dari sisi kuat yang ada di market saat itu Strong positionnya lagi ada di mana Oke Seperti itu Oke berarti Berarti nanti Yang para pendengar dan para penontonnya di rumah Jangan lupa Nanti Ditulis metode-metode apanya Terus kita tes lagi Pak Niki Kalau bukunya udah keluar Dia bisa baca lagi kan Semaranya jadi saksinya nih Untung kita bertiga live webinarnya Hari ini saya jadi saksi lah Pokoknya beres Oke jadi saksinya ya Saksi pernikahan Saksi perceraian Ya boleh juga lah Oke 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 Ini kayaknya udah ada beberapa pertanyaan nih Pak Rayan Pak Niki Dari Pak Rayan ada yang Oke Oh iya sebelum mulai pertanyaan Saya mengingatkan ke para penonton Dan para pendengar di rumah Yang mau pre-order Pre-order sekarang ya Sebelum kehabisan ya Kita sisa berapa Pak Rayan Pre-ordernya Sisa berapa buku Jadi buku Simple Trading Simple Investing itu Ada Sudah kita alokasikan Sebanyak seribu Dimana seribu ini Bisa Anda order Sampai dengan Tanggalnya adalah Tanggal 22 Januari Dimana Selama pre-order ini Anda bukan Kalau beli buku 99 ribu itu Bukan dapat bukunya saja Tapi Tadi ada Ada audio book Dimana audio book itu Niki akan cerita Dalam sudut pandang bab dia Lalu saya akan cerita Dalam sudut pandang bab yang saya tuliskan Lalu ada Misalnya Adi juga akan Sharing mengenai Dari sudut pandang bab dia Ada Adi Ada Vian Ada Budi Ada Devin Kita semua akan cerita Dengan Membawa bab-bab kita ini Kita akan narasikan ulang Kadang-kadang Sesuatu yang ditulis Sama sesuatu yang dibicarakan itu Jadi Bisa saling melengkapi Kalau orang Baca saja Mungkin ada orang yang cukup Dengan baca Tapi ketika dia Dengarkan Dia Mungkin dia dengan mendengar Dia menjadi lebih lengkap Ada juga orang yang gak cukup Dengan Dengan dia membaca Sehingga akhirnya Dia lebih baik Digabung menjadi satu Kira-kira Akan seperti itu Jadi Kalau misalnya Anda mau order Pre-order Itu bisa ada cek Di bagian bawah nih Itu ada pre-order Bisa di HowToBeRead.id Garis miring Ryan Atau bisa ke WA Di 0895 3-nya 5 kali 0789 Nah ini mungkin sekalian ada Pertanyaan yang paling bawah Nanya mengenai pre-order Iya Pak Bernardus Jadi Di HowToBeRead itu Memang sudah ada Perhitungan Dari dalam sudut Mana ongkos kirimnya Sehingga Akan mudah untuk Anda melakukan transfer Kalau Savingsaham.com itu kan Spesialis online course Sehingga Di situ tidak ada Perhitungan dari Ongkos kirimnya Sehingga Dengan Anda Akses melalui Platform HowToBeRead Untuk pre-order ini Itu akan lebih mudah Agar tidak terjadi Perbedaan selisih Daripada ongkos kirim Dan juga Mudah juga Untuk kami melakukan Cross-tech Bila mana ada Data-data yang kurang Seperti itu Pak Bernardus Mantap banget Pak Rayan Jadi Intinya kita harus Pre-order dengan cepat ya Karena Seperti tadi Pak Rayan sebut Ini hanya ada Seribu Seribu ya tadi Seribu buku Untuk pre-order Yang pastinya Sebelum live webinar ini Mungkin udah mau habis Dan habis live webinar Apa lagi ya Pak ya Pasti ini lagi Rebutan ya Ceritanya ya Betul Jadi Pre-order kali ini Dari penerbit Alex Media Ini gue malam ini Udah kayak sales buku ya Sebenarnya Jadi Di Di pre-order ini Sering mendengar Kata-kata itu Jadi Kita Dari penerbit itu Bikin satu Bikin satu Kegiatan Dimana Kita Diperbolehkan Untuk Memperkenalkan Kepada setiap komunitas Yang memiliki Interest yang sama Salah satunya Ada Mang Amsi Mang Amsi ini Banyak sekali Dalam sudut pandang Komunitas Jariah Dan ada juga Dari Mbak Friska Mbak Friska Devi ini Dulu dia Memilih Membesarkan Investor saham Pemula Gitu ya Sekarang punya Instagram sendiri Yang Sudah 800 ribu Subscriber Gitu Follower Jadi tentunya Untuk seribu ini Mungkin Tidak banyak Karena Nanti juga Kita akan undang Mbak Friska Kita juga akan undang Mbak Amsi Dan Saya punya satu Misterious speaker lagi Yang mau saya undang Di Webinar yang Kali ini Di tanggal 6 ini Dan Lumayan Ini lumayan terkenal Dengan ology Ologinya Yang lagi rame Belakangan ini Jadi Mungkin bisa kita Tanya-tanya Sebenarnya sudut pandangnya Apa sih Mau Ngasih insight Insight Yang hari ini Lagi rame Mengenai saham Kenapa ikut-ikutan Untuk bisa sharing Mengenai saham Apa semangatnya Dasarnya apa Kira-kira seperti itu Jadi Sangat menarik Untuk Anda bisa Pre-order Plus Anda bisa dengarkan Audiobook Dan juga mungkin Anda juga bisa Live webinar Di tanggal 6 Februari Oke Terima kasih Pak Rayan Ini mantap sekali Ini Cara bicaranya ini Udah lancar Mereka ini Jadi Sales book Sales book Sales book Tenang Descripted Oh ya enggak Ini kan Untuk mengajarkan Para Para pemula Supaya mereka Lebih mudah Dan untuk Tidak tersesat Mungkin dalam Melakukan investasi Atau trading saham Jadi Ini bukan hanya Untuk menjual buku Tapi juga untuk Membagi ilmu Dan harganya Sangat murah sekali Oh ya Pak Rayan Ini ada pertanyaan Dari Pak Christian Pongturan Halo Pak Christian Selamat malam Semoga masih menonton Ya Pak Rayan Oh dipanggil Koko kali ini Ingin bertanya Apa perbedaan Dari buku Simple trading Simple investing Ini dengan Beberapa buku Yang telah Koryan terbitkan Karena kebetulan Hampir semua buku Dari Koryan Sudah saya baca Trims Waduh ini fans Beratnya Koryan Ya oke Anda akan beli Buku saya yang ke-18 Dan buku pertama Bersama tim Jadi gini Kalau dari tadi Apa yang ingin Disampaikan Niki Itu adalah Ada yang namanya Ada yang namanya Metodologi Ada framework Jadi apa yang Dilakukan itu Siapapun dari kita Itu sebenarnya Bukan sedang Mencari sebuah Metode terbaik Tapi sebenarnya Mencari metode Yang paling cocok Ya Sama kayak orang pacaran Gitu ya Kalau pacaran tuh Ngapain sih Yang dicari itu ya Yang cari yang paling cocok Gitu ya Iya kan Mel ya Begitu kan Mel Betul Dicoba-coba Gak apa-apa ya Pak Saya gak tau Kalau masalah nyoba Maksudnya definisi nyoba Gimana tuh Mesti nanya sama Niki Lebih ahli lah Kalau soal itu ya Jadi ketika kita itu Sedang berbicara Mengenai mencari Gaya trading Dan investasi Misal gini Kalau misalnya Ada orang yang suka Dengan trading Saham-saham Yang small cap Yang saham-saham Yang bukan nilainya besar Gitu Ada juga Orang-orang yang terbiasa Untuk trading Dengan saham-saham Yang besar Saya pribadi Kalau ditanya Ryan trading Di saham apa Saya akan cari Saham yang besar Tapi kalau yang besar Belum tentu Setuju orang lain Kenapa Karena dia bilang Kalau yang besar itu Pergerakannya kecil Ryan Gitu ya Nah Itu namanya Style Kenapa Karena apa yang Anda lakukan Di saham besar Dan saham kecil Bisa saja Ada hal detail Yang berbeda Harus Anda perhatikan Hal detail Yang harus Anda perhatikan Nah Jadi yang kayak gitu Namanya Nyari gaya bertarung Nah Kalau nyari gaya bertarung Itu kan Satu-satunya cara Untuk mendapatkan Gaya bertarung terbaik Adalah untuk dicoba Salah satunya dulu Iya dong Makanya Namanya ATP Jadi saya Kalau lagi mau belajar sesuatu Paling gampang itu ATP Amati Tiru Plek Nanti setelah Anda Plek Kan berasa Yang ininya kurang pas nih Ini gak ngepas Buat gaya saya Gak ngepas Buat gaya saya Jadi yang saya lakukan Akan saya Adjust Kenapa Anda bisa ngejud Adjust Karena Anda sudah tahu Yang gak cocok Bagaimana caranya ngejud Kalau Anda gak tahu Akhirnya kan jadi Selalu Selalu berusaha Untuk mencari dulu kan Makanya buat orang-orang Yang belajar saham Yang mau belajar dulu Sampai ngerti Sampai kiamat Juga gak bakal masuk Ke saham Gak akan bisa Jadi Saya Dalam buku ini Saya sengaja Untuk Tidak janjian Kepada teman-teman semua Silahkan tulis Sesukamu Tujuannya apa Agar semua orang itu Mengeksplorasi maksimum Atas kemampuan dirinya Dan jadi kita gak Di sini Nanti teman-teman Kalau misalnya baca Buku ini Itu sebenarnya Adalah mau coba Bilang Kayaknya saya lebih cocok Sama Niki nih Ini kayak Nyari dokter spesialis gitu Walaupun ada yang Penyakit internis Yang kan di deket rumah saya Ini kan ada rumah sakit Dokter internisnya Itu ada empat Yang lucu adalah Kalau saya Dan istri saya Itu paling senang Sama dokter Yang kalau apa-apa Selalu suruh Cek darah Tapi yang lucu adalah Kakak ipar saya Itu paling senang Gak paling benci Sama dokter Yang saya senang Kenapa? Karena dia bilang Habib dong duit gue Kalau cek darah terus Kalau yang itu Enak tuh Setengah tabib Kenapa? Begitu datang Baru dipencet Stetoskop aja Udah tau sakitnya Enak pulang Gitu Jadi kita punya Taste yang berbeda kan Untuk melihat dokter Internis kita masing-masing Kalau saya Sama dokter Internis ini Saya akan berdebat dulu Saya akan berdebat dulu Eh gak bisa gitu dok Kenapa dasarnya begitu? Kan gue dokter Dia bisa kadang-kadang Saking kesalahan Sampai saya ngomong Begitu gitu Tapi Tapi akhirnya ada logikanya Dan sehingga Akhirnya kita Menambah wawasan kita Nah Itu kira-kira Kena Seperti anda lagi Coba nyari kecocokan Jadi dari tujuh bab ini Gak mungkin juga Tujuh-tujuhnya Anda senang Nanti bisa jadi begini Niki ini Kayaknya kurang Pasti gayanya Eh ternyata Gak lebih enak Lihat Niki punya Metode Pada punya Ryan Gak apa-apa Kenapa? Saya itu Sebenarnya selalu duduk Ingin menjadi seorang Edukator Edukator itu Ia ngajarin Tapi bukan artinya Ketika bisa ditiru Habis Tapi pada akhirnya Punya gaya sendiri Harus pergi Pada akhirnya Saya ngajarin Anak saya Ngajarin anak saya Perkalian Anak saya yang kelas 2 SD Saya Saya sama sekali Tidak membebankan dia Untuk belajar Perkalian Jadi Saya lakukan Dengan beberapa metode Kalau yang Perkalian kurang dari 5 Yang saya lakukan Adalah biarkan dia menghitung Sehingga Konsep Konsep perhitungannya yang kuat 3 kali 2 Yang dilakukan berpikir Oh 3 nya 2 kali 3 3 Oke jadi 6 Begitu lewat 6 Saya lakukan dengan Metode jarimatika Jarimatika itu Kalau 6 kali 7 Jadi ini 6 Ini 7 Saya tempelin begini Berarti nilainya adalah 30 4 sama 3 Saya kali Jadi 12 Jadi 30 tambah 12 Jadi 42 Ini metode jarimatika Dan anak saya suka Kalau dia gak suka Saya masih punya cara lain Dan untuk perkalian 9 Yang saya lakukan Dia buka semua tangan Kalau 2 kali 9 Bagaimana Angka 2 ditutup Jadi 1 dengan 8 Jadi 18 Itu tuh metode Kalau dia tidak suka Saya akan ganti cara yang lain Itulah saya Saya adalah guru Jadi anak saya hari ini Sudah bisa perkalian Sampai dengan 20 Dia kelas 2 Dia bisa 18 X 17 Metode apa yang saya lakukan Metodenya Saya ambil dari Salah satu buku Namanya Mathemagic Mathemagic Itu keren sekali Orang itu bisa Udah baca Nek ya Udah baca belum? Pernah dengar? Belum semua Baru Baru lihat sekilas Lihat sekilas Iya Jadi yang namanya Iya Iya Gue mengelaborate Dari Dari dia TED Talks Juga gue melihat Bahwa itu orang jago sekali Jadi Saya belajar Saya kasih Dan dia cocok Kalau enggak Saya akan ganti Dengan metode susun yang lama Nah Itu yang saya inginkan Kepada teman-teman semua Kenapa saya paksa Untuk semua tim saya Enggak usah ikut saya Frameworknya mungkin yang pertama ada Setelah itu Menganggap saya punya metode kurang pas Yang Anda lakukan sendiri Karena apa? Tujuan saya itu adalah Membangkitkan rasa Yang tadi Niki bilang Kok disitu Titik belinya Lu ngibul enggak nih Nah itu penting gitu loh Karena pada akhirnya Sesuatu yang menyebabkan Anda pencet tombol Buy Tapi dengan pengetahuan Anda sendiri Itu adalah yang paling benar Dibandingkan ngikutin orang lain Ya itulah yang akhirnya Ada dalam buku ini Jadi jelas buku ini beda Kenapa? Karena buku ini Bukan Ryan Style Tapi ini adalah Buku yang isinya berbagai macam style Yang pada akhirnya dari tujuh bab ini Anda akan pilih Oke ini kayaknya cocok konsepnya Mari saya akan coba Kembangkan framework yang ini Oh investment ada gaya begini nih Si Vian ya Oh Vian ini kayak nulis jurnal Wih gila Kita ngeliat Buset ini kok Komprehensif banget Kita bilang ya Sampai kita bilang Itu jago juga ya Gara-gara mantan auditor gitu Tapi Itu yang keren Yang harus kita lihat Bahwa kita Akhirnya Harus bisa kenal diri kita sendiri Oke Mantap Pak Ryan Ini Pak Ryan ini sekalian Menjawab banyak pertanyaan nih Dari Pak Sakit Al Gafok Kenapa alasannya kuat Untuk membeli buku ini Terus Ini sekali dayung Dua pulau Atau tiga pulau Bahkan sepuluh pulau Terampau ini Pakat lengkap Saya satu Tanya apa lagi Balik lagi Oke Mungkin ini Pak Ryan Harga bukunya itu Sudah dari Pak Ramon Halo Pak Ramon Malam Harga bukunya Sudah sama ongkir gak? Harga bukunya Belum sama ongkos kirim Tapi Jangan khawatir Berapapun ongkos kirim Kecuali kalau tadi Yang ke luar negeri Mungkin menjadi tidak pas Kalau cuma dibeli satu Nah kalau misalnya teman-teman yang di luar negeri itu Solusinya ada dua Yang pertama Kalau misalnya Tunggu sampai nanti Sudah ada di umum Kemungkinan biasanya Setelah selang berapa bulan itu Sudah ada versi digitalnya Nah kalau misalnya Seperti itu ya mungkin tunggu Tapi solusi lainnya Adalah kalau Anda di luar negeri Biasanya yang dilakukan oleh tim saya Dikirim jangan cuma beli satu Kan bukunya 17 tuh 17 tambah 1 Jadi 18 Karena ongkos kirimnya jadi menjadi murah Kalau cuma satu Memang menjadi mahal Kalau misalnya sudah semua kan Jadi bisa sekalian belajar Secara lebih lengkap Karena Biasanya saya itu Coba ngasih urutan dalam membaca Jadi buku yang Simple trading Simple investing ini Menjadi salah satu buku Yang ada di depan nih Buku awal yang bisa Anda baca Kira-kira seperti itu Mungkin bisa sekalian borong ya Buku Pak Ryan Dari simple trading Simple investing Terus sama buku yang tadi ada 18 Itu sekalian diborong Beli ke luar negeri Supaya ongkirnya murah ya Kan Pak Ryan Lumayan ini sales buku Berhasil malam ini Luar biasa nih Harus dibikin Panjong jemput Dibikin buku Khusus Yang penting Jangan lupa komisinya ya Pak Ryan ya Begitu lu ngomong komisi Gue nengok ke Niki Kita nengok ke bawah Sama-sama nengok Niki nih Jangan nengok gue Bisa ditukar gak urutan Oke Oke ini kayaknya selama kita live webinar ini Pak Ryan sudah banyak yang pre-order nih Kayaknya nih Keren Jadi menarik sekali nih Apa yang dibahas nih Penjelasan Niki berhasil nih Mantep nih Oke Kan kita Soalnya kita balik lagi ya Beli buku ini itu Selain kita mempelajari tadi 10 tahun pengalaman Paniki Yang kita bisa borong Dalam satu buku itu Ya mungkin nanti ada buku-buku selanjutnya Kita juga bisa belajar Dari berbagai orang yang Menulis buku ya Dari berbagai latar belakang background Dari berbagai sudut pandang Dari berbagai kepribadian Juga bisa kita lihat Bagaimana cara-cara Atau jurus-jurus gitu ya Orang bilangnya ya Untuk investasi dan trading Saham Oh ya kalau boleh tahu Ini Pak Ryan Sama Paniki Atau tim ini Hanya membahas mengenai saham Atau secara keseluruhan ya Pak Kalau di buku ini Kita fokusnya Dalam sudut pandang saham Memang dalam sudut pandang saham Dengan sudut pandang Teknikal Fundamental Dan psikologi Jadi Ada juga yang membahas Dalam sudut pandang Di tengah ya Psikologi apa yang harus Kita siapkan gitu ya Misalnya Ada pembahasan mengenai Oke kita bahas Dalam sudut pandang Membeli saham IPO Apakah oke Atau gak oke Kalau oke kenapa Kalau gak oke kenapa Nah kadang-kadang hal-hal Seperti ini tuh Keliatannya Dulu ya Saya kalau beli buku nih Waktu saya awal-awal belajar gitu ya Saya tuh selalu Ngehindari buku Saham Yang gak ada Grafik sama angkanya Dulu Waktu saya dulu tuh 2004-2005 Pokoknya kalau isi Beli buku saham itu Harus ada grafik sama angka Karena menurut saya Buku ngomongin keuangan Gak ada grafik sama angkanya Mau ngapain ini buku gitu ya Yang lucu ya Sekarang Mel kita nyari buku Itu justrunya gak ada grafik sama angkanya Buku keuangan yang saya cari Itu lebih banyak Tulisan aja tulisan gitu Ternyata Memang Perlu waktu untuk kita itu Bisa menerima bahwa Pada akhirnya kita harus Membenarkan yang namanya Sudut pandang Lalu Psikologi Pemahaman itu Kadang-kadang orang Suka Gak sabar Karena kita pemula tuh Berpikir bahwa Yang mana alatnya Yang mana alatnya Padahal sebenarnya Ini harus barengan loh Karena kalau kita punya Pedangnya yang tajam Tapi punya Gagangnya yang Jelek Tangan kita yang rusak Punya gagang Punya gagang yang bagus Tapi gak punya pedang yang bagus Eh percumaan juga Emang situ mau ngapain Mau ngangkat centong nasi Biar gak kena panas Kan gak juga gitu Jadi Hal-hal begini tuh Harus berimbang kok Kita harus melihat Psikologinya Kita harus melihat Pengaturan uangnya Kita harus melihat Tekniknya Kita harus melihat toolsnya Kan ada tools dong Ya kan Mau punya tekniknya bagus Gak punya tools Bagaimana caranya tuh Mau melihat chartnya Kan budak juga gitu ya Nah itu harus ada Berimbang Kelan-kelan harus dipaksa Untuk itu jalan Oke Pak Layan ini ada Pak William Halo Selamat malam Pak William Semoga masih ada Selesai menonton Crypto Apakah ada pembahasan Tentang mata uang Atau kripto? Gak ada Gak ada Gak ada ya Itu tidak Ya Nanti kita buat lah Spesialis kripto Nanti kita buat Tapi Ini Jadwal Jadwal di penerbit Kayaknya udah agak panjang nih Kripto mah Kayaknya masih panjang Bapak Ibu Oke Ini dari Bu Derin Aulia Halo Bu Malam Metodologi Yang komprehensif Itu seperti apa Pak? Silahkan Pak Layan Atau Pak Niki Metode Metodologi Yang komprehensif Itu seperti apa Pak? Oh Kayaknya nih kita Tadi sempat saya ngomong Mengenai Mas Fian ya Mas Fian ini kan Sudut pandangnya Dia nanti juga akan live juga Gitu ya Kalau gak salah Minggu keberapa tuh lupa Mas Fian itu Latar belakangnya adalah Seorang auditor ya Kalau auditor itu kan Pasti akan mencari Suatu hal-hal detail Dalam sebuah Laporan keuangan Yang mana Yang akan menjadi temuan Kan gitu ya Maka dia cara membahas itu Sangat merinci gitu loh Maka Bagi saya ya Saya ini kan bukan orang Saya bukan orang rinci Jujur saya bukan orang detail gitu Jadi Begitu saya baca Sesuatu yang bener-bener Diulik sampai brodol Buat saya itu Itu komprehensif gitu Jadi maksud saya Komprehensif itu adalah Sesuatu Titik yang dibahas Dengan sangat lengkap Itu menurut saya komprehensif Itu maksud saya sih Sebenarnya Oh oke Terima kasih Pak Ryan Tadi untuk mungkin Pak Fian Kita akan bahas di tanggal 29 Januari Jadi kita Akan Seminat terus ya Pak Oke ada lagi nih Pak Tommy Alhamra Selamat malam Pak Semoga sehat selalu Pak Ryan serius tanya Apa yang membedakan Buku Pak Ryan Sama yang lain Apa Terus ada pertanyaannya dua nih Satu lagi Terus apakah metodnya Akan bertahan lama Untuk tahun-tahun ke depan Maksud teori Apakah masih bisa diterima Misalnya 5-10 tahun ke depan Silahkan Pak Ryan Atau Pak Niki Mungkin Gue dulu Nanti lo tambahin ya Niki Gue coba Memberikan suatu pandangan Begini Pak Jadi sebenarnya Yang namanya Metode Atau teknik itu Dari yang saya pelajari Dalam Dalam 17 tahun Saya sudah 17 tahun Sudah sweet 17 nih Plus per 2021 Berada di dunia Investasi dan keuangan Metode tuh Gak pernah Gak pernah berubah Metode tuh Gak pernah berubah Terutama di Analisa teknikal Menurut saya Metode tidak pernah berubah Kalau di Analisa fundamental Itu karena ada Cukup besar Sisi subjektifnya Dalam bentuk pengalinya Itu bisa Bergeser Disesuaikan dengan Keadaan perekonomian Tapi kalau yang namanya Teknikal Itu Mostly gak bisa Gak bisa bergeser Gak bisa bergeser Karena dia analisa statistik Jadi Benar-benar ya Kalau misalnya Contohnya kita bicara Mengenai support dan resistance Dan kita menggunakan Moving average Yaudah kita cuma bisa Mengatakan bahwa Moving average ini Sebagai support Atau sebagai resistance Kalau gede di atas kita Kalau ternyata yang Moving average kecil Nembus moving average Yang besar ini Adalah suatu Penguatan Kalau menembus ke bawah Berarti melupakan Suatu pelemahan Nah jadi Metode seperti itu Adalah sesuatu Yang memang Jangankan 5-10 tahun Contohnya ya Belajar dari Steve Nisson Japanese Candlestick Yang kumisnya keren banget Sampai kesini Japanese Candlestick itu Ada dari Jaman Perdagangan beras Di Jepang Itu kan udah Jaman dulu banget Dan itu dipakai Dalam dagang beras Ada orang bilang gini Bos Yang namanya dagang beras Sama dagang saham Beda kali Iya Tapi nyatanya Metodenya tetap bisa dipakai Artinya kan Mau 5-10 tahun Kayaknya Udah berapa 300 tahun Jadi tetap memang Itu applicable Jadi Kalau misalnya Diserius nanyakan Mengenai Apakah metode ini Berlaku Saya sih sudah lakukan Metode yang saya Jalani pribadi Itu dari 2008 Lalu kalau Misalnya ditanyakan Apa yang membedakan Buku Ryan Dengan buku yang lain Saya gak tau ya Buku lain itu Maksudnya buku-buku Dari tim yang lain Ya pertama Buku saya Tidak ada markup Markup harga Jadi yang namanya Saya menjadi penulis Di Alex Media Ini teman-teman Harus tahu nih Saya, Niki gitu Itu kita cuman Dapat royalty 10% Dipotong PPH 15% Itu sebagai royalty Jadi Artinya Kita itu Tidak bisa bilang gini Karena buku saya bagus Saya mau jual 400 ribu Gak bisa Kalau di Penerbit Gramedia itu Kita benar-benar Cuman bisa Naikin harga itu Senilai margin Yang ditentukan oleh Toko buku Jadi Kalau dibilang Buku ini Benar-benar Kita ini bikin Buku ini Sebenarnya Karena kita punya Passion Dan mungkin Saya agak malu juga Kalau nanti Saya bikin Gak bisa bikin Buku dan mengedukasi Karena kan Saya sudah punya Piagam dari Bapak Presiden Hebat banget Hebat banget Malu Gimana Masa Buru Sri Mulyani Ketemu gue Sekarang jadi Sales buku Dagang buku Mahal-mahal Gimana mau Ngedukasi Masyarakat Indonesia Repot juga Urusannya Jadi Kalau dari situ Saya rasa Enggak lah Kita Enggak Memang Niat kita Ini Kita sama-sama Punya Passion loh Niki Hari ini Jadi Edukator Luar biasa Ini dia Mau nyaingin Saya nih Mulai Mulai Bulan depan Dia bakal Keliling Indonesia Iya nih Lu tambah Nung 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 Gimana nih Kalau Ikut dong Kalau Ketahanan Metodologi Saya Agak Bertentangan Gak bertentangan Sebenarnya Jadi Very Maksudnya Very itu Macem-macem Kenapa Saya bilang Investing dan trading Gak terlalu beda Karena saya Memandang Buy and hold Itu kan Strategi Investing Tapi Pada dasarnya Itu sebuah strategi Strategi Buy and hold Masih bekerja loh Sampai sekarang Dari tahun 1920 Dan mulai booming Dari 1940 Di Amerika Saham Indonesia Belum ada ya 1940 Belum Nah Dan itu juga booming Sekali di Indonesia Mulai dari Tahun berapa 2000 ya 1998 2000 ya Itu saya juga Belum bisa Buy and hold Kenapa itu Masih bekerja Sampai sekarang Karena Cara kerja Strateginya Memang Panjang Dan baru Bisa ditentukan Oke Saat ini Sudah tidak Bekerja Ya Mungkin 20-30 tahun Setelah lewat Baru Oh Ternyata Sudah gak kerja Tapi Keefektifannya Berkurang Atau tidak Dibanding Karena ini Saham Amerika Lebih panjang Historinya Jadi saya Pakai contohnya Saham Amerika ya Keefektifannya Berkurang Dibanding Tahun 50-60 Sampai 2000 Lalu 2000 Sampai Sekarang Itu Gejolaknya Lebih banyak Karena Kondisi market Berubah Kondisi market Zaman dulu Lebih sepi Pemainnya Lebih sedikit Tapi Makanya Trendnya Lebih lama Jadi by and hold Lebih gampang Hampir lurus Gak lurus Hampir lurus Tetap ada crash Gak? Tetap ada Tapi Kalau dibanding Dengan sekarang Marketnya Sekarang Lebih volatile Crash Crash Dari tahun 2000 Sampai 2020 Sekarang Sudah berapa kali Itu kejadian 2000 ada 2008 2008 2013 2013 Ya 2013 2017 2020 Sudah banyak sekali Dibanding Waktu tahun 2009 Great Depression Ya 2009 aja Tapi Di tahun 2009 Recovery-nya panjang Lama Sekarang Di tahun 2020 S&P Sudah balik Dow Jones Sudah balik Nasdaq Sudah balik Dari kapan tahun IHSG Sudah balik 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 Recovernya Sangat cepat Actually Ini tahun 2020 Ini recovery Tercepat Dari crash Jadi kita Membentuk History baru Berarti Kalau kita Berdasarkan Ekspektasi Yang zaman dulu Berarti ini Recovernya Kisaran 2 Sampai 3 tahun Terus kita Mau nyicil 2-3 tahun Pasti Tidak efektif Sekarang Dibanding Kalau misalnya Sekarang Begitu Crash langsung Di hari itu Langsung beli Nah gitu Nah cuman Namanya Strategi Dan metodologi Selain kita Punya Bisa melihat Masa depan Itu Tidak akan bisa Sempurna Jadi kita Pasti ada deviasi Kita tidak mungkin Bisa optimal Kita tetap pakai Strateginya Dan dimodifikasi Sedikit Nah Metode yang Memang sifatnya Jangka pendek Jadi yang Mengeksploitasi Dan bisa Untung Gila-gilaan Biasanya Tidak berlangsung Lama Jadi ada Hedge fund Di Amerika Sekarang Yang Lagi booming Namanya Renaissance Nah itu Profitnya gila-gilaan Itu dari tahun 97 Kalau tidak salah Tapi dia Close fund Kenapa Kalau Dia bisa Profit gila-gilaan Kok tidak menerima Dana baru Karena dia Ada keterbatasan Dengan Eksploitasi market Yang dia pakai Dengan teknik Yang dia pakai Dia tidak bisa Pegang dana terlalu banyak Kalau dia Accept dana lagi Eksploitasi teknik Itu tidak bisa dipakai Gitu Marketnya tidak terima Marketnya tidak terima Duit 100 juta dolar Di Pasar Indo Beli saham apa Pusing juga Sudah kebeli semua Itu Kalau udah Uangnya segitu Itu harus Mikirnya lebih keras Mikirnya Kalau Biasa ya Pasti yang Amerika yang Karena udah Paling mature ya Falser financialnya Mereka udah mikirnya Gimana kita Diversifikasi Ke Emerging markets Emerging markets Buat mereka Ya kita Indonesia Thailand Korea India China Seperti itu Jadi Memang saya Dari sudut Yang saya bahas Di bukunya Memang saya Represent dari Sudut pandang Saham Indonesia Karena itu yang Paling familiar Dan itu Untuk pemula Pintu masuk Tapi Sebenarnya yang saya Lagi lihat adalah Portfolio yang bagus Adalah kita punya Diversifikasi Baik dari itu Develop market Emerging markets Derivatif Nah itu juga Salah satu Diversifikasi Jadi kalau Saham Per sektor Itu diversifikasi Bukan Diversifikasi Tapi Ujung-ujungnya Tetap saham Makanya Sekarang kan Lagi booming Obligasi Nah Diversifikasi Obligasi Dan saham Itu dari Amerika Itu udah Banyak Risetnya Apakah cukup Populer Di Amerika Enggak juga Sebenarnya Tetap mereka Juga paling banyak Adalah full saham Kayak di kita Tapi teknik 60-40 70-30 Itu Banyak Dilisetnya Dan mempunyai Drawdown yang Lebih sedikit Dan itu Drawdown yang Lebih sedikit Kita pengennya itu Jadi Target kita Di saham apa? Apakah profit Sebesar-besarnya? Enggak juga Karena Secara Baseline Kalau kita Pengen profit Yang sangat besar Risiko kita Inherently Secara Bawaan Juga Besar Nah jadi Kita harus mencari Titik tengah Dimana profitnya Cukup besar Dengan risiko yang Gak gede-gede amat Dan kita Bisa tidur Dengan tenang Jangan Sakit perut Gak bisa tidur Oke Anak muda Anak mudanya Anak mudanya Bijak Panjang Oke Kita udah lewat nih Ceritanya Live webinar hari ini Sampai Niki Ada mau Tambahan Sepatnya dua patah kata aja ya Bukan per kalimat Atau per satu buku Bang Siap Buat teman-teman semua Selama Bulan Januari ini Kita setiap minggu Di hari Jumat Itu akan ada live webinar Dengan tema yang sama Simple trading Simple investing Kita akan Minta Untuk kepada teman-teman Penulis Ada Mas Vian Ada Devin Ada Budi Ada juga Mas Adi Nanti dia akan sharing Mengenai Isi daripada Yang dia tulis Jadi Buat yang belum bisa Dijawab kali ini Jangan khawatir Nanti minggu depan ada Dan kalau Anda masih Mau order Selama pre-ordernya Bisa diakses Di HowToBeReads.id Garis miring Ryan Ataupun Anda hubungi Ke 0895 3-5-0-7-8-9 Maka Pre-ordernya masih dibuka Kita tunggu Dan sampai ketemu Di live webinar Minggu depan Dan juga Webinarnya yang sama-sama Kita akan adakan Di 6 Februari Sepanjang Satu hari penuh Gitu aja Terima kasih Pak Ryan Dari Paniki Silahkan Dari saya Yang tadi panjang lebar Dan kalau ribet Tidak bisa diterima Tidak apa-apa Karena Sebenarnya Semua itu simple Yang penting Mulai Dan begitu mulai Kita bisa Lihat Oh Jalan yang sana Saya gak suka Susah Saya ambil yang gampang Buat saya Jadi Carilah yang gampang Buat Anda Dan itu Cuma bisa Dijalani dengan praktek Dengan latihan Amati Tiru Feedbacknya Muter Belajar Praktek Evaluasi Belajar Praktek Evaluasi Belajar Praktek Evaluasi Semoga Karya ini Bisa membantu Bisa Membantu Perjalanan Anda Dan Menemukan Apa yang Anda cari Di perjalanan Anda Oke Terima kasih Pak Ryan Pak Diki Kita ada Satu jam Bersama Untuk Sherry-shary Mengenai bukunya Jangan lupa Bagi para pendengar Dan para penonton Yang ada di rumah Untuk order sekarang Juga Untuk pre-order Karena ada promo khusus Untuk order Untuk pre-order Dan juga Kita bisa banyak belajar Karena ini Seperti buku seni Kita mempelajari Banyak penulis Dengan berbagai Ratat belakang Dengan berbagai Keperbadian Dan berbagai cara-cara Supaya kita mengitulai Banyak jurus-jurus Yang mana yang cocok Untuk kita pelajari Dan untuk kita gunakan Dalam investasi Atau trading saham itu sendiri Oke Saya mau pamit Untuk Bapak Ibu Para penonton yang ada di rumah Yang sudah setia Menemani kita selama 1 jam Terima kasih banyak Jangan lupa untuk Saksikan kembali Live webinar berikutnya Di minggu depan Jangan lupa Karena kita akan undang Pembicara lagi Satu yaitu Yang menulis buku juga ya Pak Rayyan ya Jadi kita akan bahas Masing-masing Penulis itu sebenarnya Gimana sih Kisih-kisih lah Orang bilang kisih-kisih Sebelum kita ujian Di tanggal 22 ya tadi ya Eh Di tanggal Di bulan Februari Pas saat Launching Oke Terima kasih Selamat malam semuanya Selamat malam Selamat malam Selamat malam Thank you Thank you Selamat malam